Kita beralih ke berita selanjutnya, Tribunas pastikan kesiapan Tuan Rumah KKN Kebangsaan, Tim Belmawa, kunjungi Universitas Patimura Ambon. Tim Direkturar Pembelajaran dan Kemahasiswaan atau Belmawa mengunjungi Universitas Patimura Ambon, Kamis 29 Februari 2024. Kunjungan dalam rangka membahas persiapan kuliah kerja nyata atau KKN Kebangsaan itu diterima langsung oleh Rektor Unpati Prof. Freddy Lewakabesi. Lombongan terdiri dari Danik Wardani selaku penanggung jawab kelompok kerja Belmawa, Direkturat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direkturat Jenderal Pendidikan Tinggi Riset dan Teknologi. Ada juga Dr. Nasrullah selaku tim pengembang KKN Kebangsaan, tim dari Delmawa, juga turut hadir dalam pertemuan itu Ketua dan Sekretaris LP2M Universitas Patimura Ambon, juga Wakil Rektor Unpati Ambon. Di hadapan Rektor dan Jajaran, Danik Wardani menilai empati siap menjadi tuan rumah pelaksanaan KKN Kebangsaan 2024, di mana kegiatan tersebut merupakan agenda besar skala nasional yang melibatkan seluruh perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta, baik akademik, vokasi, dan keagamaan. Lanjutnya, melalui KKN Kebangsaan, maka seluruh mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi akan bersatu serta berkolaborasi memberi kontribusi kepada masyarakat di lokasi penempatan masing-masing. Juga tidak menutup kemungkinan perguruan tinggi lain bisa mengadakan KKN berkelanjutan. Menyusul kegiatan ini juga mendorong terciptanya gotong royong untuk kemajuan daerah. Menanggapi hal itu, Rektor Unpati Ambon, Prof. Fredi Lewakabesi pun memastikan kesiapan sebagai tuan rumah. Ia menjelaskan sejak awal tahun 2023, Unpati telah mengirim proposal terkait kegiatan tersebut, sehingga kedatangan tim Belmawa hanya untuk memvalidasi berbagai persiapan pelaksanaan KKN Kebangsaan. Lanjutnya, rapat visitasi sudah disampaikan berbagai gambaran, termasuk 12 program yang sudah disiapkan dan dijabarkan dalam kurang lebih 50 kegiatan. Pimpinan tertinggi Universitas Patimura itu pun kembali menugaskan siap untuk melaksanakan serta menyuksekskan KKN Kebangsaan 2024. Unpati sudah dinilai laku dan siap, terutama itu yang siap. Jadi kami kesini adalah dalam rangka proses legal untuk penunjukan dari Pimpinati sebagai tuan rumah, bukan calon lagi ya. Tuan rumah dari penyelenggaraan KKN Kebangsaan tahun 2024. Jadi ini kegiatan besar ya mbak, jadi melibatkan seluruh PTN, PTS, seluruh Indonesia, baik itu yang akademik, vokasi maupun keagamaan. Jadi nanti ada UIN-nya juga, kemudian ada polipenit-nya juga selain universitas dan sebarat tinggi. Jadi program yang sudah disiapkan dan dijabarkan dalam kurang lebih 50 kegiatan. Dan ada 7, 8, sampai 10 lah target capaian dari kegiatan ini. Dan itu sudah dibuat dalam proposal seluruh. Belmawah sangat berbaik dengan persiapan kita. Dan kami juga mengharap Belmawah menikmati seluruh persiapan kami. Dan pasirnya yang nanti ini akan diaskankan oleh Belmawah untuk pelaksanaan ini. Berwarna ada miniatur paksa ini di Mausbun. Itu yang sangat menarik juga untuk dikembangkan. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.